Nasional Paralimpik Komite Kalimantan Selatan menggelar seleksi kepada 12 perenang di Fabel Banuwa untuk dikirim tampil di kejuaraan nasional yang berlangsung di Jakarta awal Juli nanti. Seleksi dilakukan dua tahap, yakni limit waktu dan ketahanan fisik. Hasil seleksi diumumkan sepekan usai lebaran. Sebanyak 12 perenang di Fabel Banuwa mengikuti seleksi yang digelar NPC Kalimantan Selatan di kolam renang Gor Hasanuddin, HM Banjarmasin, akhir pekan tadi. Meski dilakukan saat berpuasa, seluruh atlet baik putra maupun putri tetap memperlihatkan kemampuan terbaik untuk melahap seluruh nomor gaya dengan cepat. Seleksi sendiri bertujuan untuk menjaring 8 swimmer tercepat sebagai wakil kalsal turun di kerjaan. Jurnas yang bertajuk event ASEAN Paragame di Jakarta awal Juli nanti. Jadi begini, kita kan diberikan kesempatan oleh pusat bahwa NPC Kalimantan Selatan dipercaya dan dipanggil untuk mengikuti test event artinya atlet-atlet yang kita selama ini lakukan latihan di daerah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti test event dalam rangka pembentukan tim, tim ASEAN Paragame. Untuk hari ini, untuk renang para swimmer naik Kalimantan Selatan, hari ini kita melaksanakan test waktu bulanan. Jadi itu sekaligus untuk ada test event 2018 di Jakarta itu bulan Juni. Kalau untuk renang itu tanggal 1, tanggal 2. Yang seleksi ini ada 12 orang. Jadi mudah-mudahan bisa kuota yang diberikan bisa terpenuhi. Selain limit waktu, penilaian lolos didaknya juga dilihat dari daya tahan tubuh. Hasil seleksi akan diumumkan sepekan usai lebaran. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus, Mwaporkan.